Kau akan bangkit, berdiri, menyorakan namamu Oh Yesus Allah ku Ku bersorak, teriakkan namamu yang perkasa Oh Yesus Raja ku Dan bumi bergoncang, mendengar suaramu Dan langit tergoyak Kau curahkan berkembar Mari rayakan kemenangannya Dia layak jema segala hormat, pujian, dan syukur Angkat banjimu Dan bersoraklah Sebab musuh telah dikalahkan Mau tak lagi berkuasa Atas kita Ku akan bangkit, berdiri, menyorakan namamu Oh Yesus Allah ku Ku bersorak, teriakkan namamu yang perkasa Oh Yesus Raja ku Dan bumi bergoncang, mendengar suaramu Dan langit tergoyak, kau curahkan berkas Merayakan kemenangannya Dia layak jema segala hormat, pujian, dan syukur Angkat banjimu Dan bersoraklah Dan bersoraklah Sebab musuh telah dikalahkan Mau tak lagi berkuasa Atas kita Kau telah dikalahkan Ku telah dipatahkan Mau telah dikalahkan Ku telah dipatahkan Merayakan kemenangannya Dia layak jema segala hormat, pujian, dan syukur Angkat banjimu Dan bersoraklah Sebab musuh telah dikalahkan Mau tak lagi berkuasa Sebab musuh telah dikalahkan Merayakan kemenangannya Merayakan kemenangannya Dia layak jema segala hormat, pujian, dan syukur Angkat banjimu Dan bersoraklah Sebab musuh telah dikalahkan Mau tak lagi berkuasa Sebab musuh telah dikalahkan Mau tak lagi berkuasa Atas kita Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa Selamat menikmati 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 Engkau kota benteng kami, Tuhan. Come on. Angkat tangan dulu, katakan. Surga, bermasyur, berkasa selamanya. Sebab engkau yang berkuasa, Tuhan. Yang berkuasa, di dalam segala hal. Ada kuasa rohan namanya, Tuhan. Yang bersuka-suka semangat. Hallelujah. Teman, sekali lagi teman-teman, katakan dari awal. Namanya Tuhan, benara yang tegui. Kota benteng perlindunganku. Alah yang terkasa, ya Bapak yang tegak. Kau gunung batu kami, Tuhan. Kau gunung batu kami, Tuhan. Kau gunung batu kami, Tuhan. Sambil amat, 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 amat. Kau yang berdua, itu di dunia, itu di surga. Masih berkasa selamanya. Kau yang berkuasa, di dalam segala hal. Ada kuasa, namanya, Tuhan. Sambil amat, 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 amat. Nama di atas segala nama. Kau yang membebaskan kami, Tuhan. Kau yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Tuhan. Gila Tuhan. Dan segala raja Tentang yang termulia Tentang yang termulia Di bumi di surga Termasuk, terkuasa Selamanya Tentang yang terkuasa Di dalam segala hal Dan ada kuasa Dalam nama Yesusku Dan ada kuasa Dalam nama Yesusku Ada kuasa Dalam nama Yesusku Kita kasih tepuk tangan paling meriah Buat Tuhan Yesus Ku bersorakanmu Engkau raja Sekarang raja Sekarang raja Sekarang raja Sekarang raja Sekarang raja Sekarang raja Teman-teman-teman Kita katakan ku diberi kuasa One, two, three, go Sekarang raja Sekarang raja Sekarang raja Sekarang raja Yang raja Yang raja Yang raja Yang raja Yang raja Tuhan, karena engkau begitu besar, Tuhan Kembali, teman-teman Enggak mau katakan lebih lagi Sangat tanpa baga Sangat besar kau, Tuhanku Engkau beri saya hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan Ku berserat merayakan Terpujilakan Raja Sekarang Raya Sangat besar kau, Tuhan Engkau beri saya hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan Ku berserat merayakan Terpujilakan Raja Sekarang Raya Terpujilakan Raja Sekarang Raya Ayo, kita kasih telur tangan yang paling meriah Buatai Tuhan Yesus Raja Di atas segala Raja Teman-teman Teman-teman Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan Kita mau bawa pujian Kita mau bawa syukur Penyembahan kita buat Tuhan Teman-teman jangan malu-malu buat Tuhan Dimanapun teman-teman ada saat ini Biarlah teman-teman Membuka suara untuk memuji dan menyembah Tuhan Yes Lord Kami mau menyembah-Mu Kami melukis wajahku Di hadapan-Mu Dan mengukir namaku Di telapak tangan-Mu Sampai masa tua kami Sampai masa tuaku Kau detaplah Tuhanku Kau detaplah Tuhanku Yang akan selalu menggendor Tinggal putih rambutku Kemurahan-Mu itu Membuatku terteguh Ku bulatkan hatiku Mengikut-Mu Sama-sama kita mau angkat tangan-Mu Kuangkat tanganku Yesus Memuji perbuatan-Mu Sungguh tiada terukur Kasih setiamu Dalam naungan sayap-Mu Ku mau terus menyembah-Mu Kasih-Mu terukir Di lubur hatiku Sama-sama kita mau angkat pujian dari Allah Sampai masa tuaku Kau tetap Tuhan kami Kau tetaplah Tuhanku Yang akan selalu menggendor Tinggal putih rambutku Kemurahan-Mu Kemurahan-Mu itu Membuatku terteguh Ku bulatkan hatiku Mengikut-Mu Ku angkat tanganku Yesus Memuji perbuatan-Mu Sungguh tiada terukur Kasih setiamu Dalam naungan sayap-Mu Kami mau terus menyembah-Mu Mau terus menyembah-Mu Kasih-Mu terukir Di lubur hatiku Sampai tanganku Tuhan Menguji perbuatan-Mu Sungguh tiada terukur Kasih setiamu Dalam naungan sayap-Mu Dalam naungan sayap-Mu Ku mau terus menyembah-Mu Kasih-Mu terukir Di lubur hatiku Ku angkat tanganku Ku angkat tanganku Yesus Memuji perbuatan-Mu Sungguh tiada terukur Kasih setiamu Dalam naungan sayap-Mu Dalam naungan sayap-Mu Ku angkat tanganku Yesus Terus menyembah-Mu Kasih-Mu terukur Di lubur hatiku Kasih-Mu terukur Tubuh hatiku Yuk teman-teman dimanapun teman-teman ada saat ini Kita sama-sama angkat penyembahan kita buat luka Kita buka suara kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kami menyembahmu Tuhan Sebab engkau yang layak Rangkau hadir pihan untuk melawan Untuk menjamah anak-anakmu Rangkau hadir pihan untuk melawan-anakmu 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 Iya tidak memegahkan diri dan bisa mergulikan diri Iya tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Iya tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Iya tidak bersukacita karena ketidakadilan Tapi karena kebenaran Iya menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Kasih itu tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Pengetahuan akan menyap Guys Di dalam 1 Korintus 13 ini Rasul Paulus itu menjabarin Buat kita semua Tentang apa yang dinampakan Kasih yang sempurna Kalau kita lihat Sungguh indah banget dan mulia banget Dari apa yang Rasul Paulus Jabarkan itu, kasih yang sempurna Bagaimana kalau kita jalanin Belum tentu Itu gampang, bahkan mungkin Buat sebagian orang terasa menakutkan Tapi teman-teman Kita punya satu contoh Yang menjadi teladan buat kita semua Yaitu Tuhan Yesus sendiri Bagaimana dia ketemu dengan berbagai orang Yang punya persoalannya masing-masing Dia menunjukkan kepada kita Bagaimana caranya Hidup menjadi Berkat buat banyak orang Hidup membagikan kasih yang sempurna itu Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita So teman-teman Diri kita Diri kamu Diri saya Kita bisa menjadi berkat Buat orang lain Yuk Teman-teman Kita mulai dari dalam hidup kita Emang gak gampang Untuk diterapinnya Kadang manusia Suka ngelakuin banyak kesalahan Tapi percayalah Tuhan Allah kita Mampu mengubah Semua apa yang menjadi kesalahan itu Menjadi kebaikan Dan bahkan menjadi berkat Buat teman-teman semua Yang sudah mengirimkan prayer request Direct message gas DNA Green Wisata Saat ini aku ingin ngajak Teman-teman semua Yuk Taruh tangan kalian Di dada kalian Kita akan sama-sama berdoa Dan buat teman-teman Yang ada di rumah-rumah Yang mungkin punya Pergumulan doa Dan ingin didoakan saat ini Teman-teman cukup Taruh tanganmu Di dadamu Dan imani setiap doa Yang akan saya doakan Dan teman-teman pun juga Ikut berdoa bersama dengan saya Bapak di surga Kami ucap syukur Buat saat ini Buat ibadah Di momen saat ini Di rumah kami masing-masing Kami percaya Dimanapun kami ada Engkau hadir ya Tuhan Kami percaya Tanganmu Kuasamu Sanggup mengubahkan Sanggup memulihkan kehidupan kami Bahkan kami percaya Tuhan Yesus Tanganmu Sanggup Menyediakan Yang terbaik Buat setiap kami semua Mujisatmu Nyata di dalam kehidupan kami Bapak aku berdoa Saat ini Buat setiap teman-teman Yang ada di rumah-rumah Yang mungkin saat ini Sedang berbeban berat Mereka membutuhkan Pertolongan Tuhan Mereka membutuhkan Mujisat daripada Tuhan Tuhan tolonglah mereka ya Tuhan Sembuhkanlah Pulihkanlah kehidupan mereka Makanya Tuhan Yesus Kalau hari-hari ini Mereka juga mengalami Kesulitan Dan keluarga mereka pun Juga mungkin mengalami Kesulitan di dalam Hal finansial Ekonomi Kami berdoa saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Ada pintu berkat Terbuka di dalam Setiap rumah Kami ya Tuhan Yesus Kami percaya di dalam Ada kekuatan Kami percaya di dalam Ada sumber Suka cita melimpah Kami percaya di dalam Ya Tuhan Yesus Ada jalan keluar Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Bahwa kami Hari semakin hari Kami terus bergantung Sama Tuhan Bahwa kami hari semakin hari Berjalan bersamamu Karena kami tahu Ketika kami berjalan Bersama dengan Tuhan Ketika kami membaca Dan merenungkan firmanmu Semakin hari Kami akan menjadi Semakin serupa Dengan engkau ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih buat Hari yang indah ini ya Tuhan Sungguh kau baik Di dalam kehidupan kami Terpujilah namamu Tekal sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus In Jesus name We pray Amen Amen Terima kasih. 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 Merah. Terima kasih. Gak sesuai dengan yang aku harapkan It's okay It's okay Masih banyak yang lain teman-teman Masih banyak jalur yang lain maksud aku Semangat terus teman-teman Yang lagi ujian Oke aku mau ajak teman-teman Buka di 2 Korintus 12 ayat 9 Aku akan bacain buat teman-teman Tetapi jawab Tuhan Kepada aku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah Kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka Aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Aku bacain sekali lagi Tetapi jawab Tuhan Kepada aku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah Kuasaku menjadi sempurna Sebab itu Terlebih suka aku bermegah Atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Ini kata-katanya Tuhan Sama Paulus teman-teman Kita tahu Paulus dan Silas waktu itu Dimasukkan ke penjara Dan di penjara itu Mereka disiksa Mereka dihajar Mereka digebukin Secara manusia Secara daging Secara fisik Sakit gak teman-teman? Pasti sakit tol Ya gak sih Disiksa Mungkin dia Mungkin Paulus dan Silas Lebam-lebam Biru-biru Berdarah mungkin Tapi Tuhan bilang gini Sama Paulus Cukuplah kasih karuniaku Bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah Kuasaku menjadi sempurna Seharusnya Kalau kita nih Digebukin Merah Badannya biru-biru Yang kita lakukan apa? Pasti Kayak Kayak ini dong Kayak apa Tergeletak gitu kan Gak berdaya gitu Tapi teman-teman tahu Apa yang dilakukan Paulus dan Silas Di dalam penjara? Mereka justru Memuji Tuhan Mereka justru Menyembah Tuhan Mereka justru Berdoa Sama Tuhan Di tengah-tengah Kelemahan mereka Di tengah-tengah Kelemahan mereka Seperti tadi yang aku bilang Secara manusia Secara daging Ini badan Pasti sakit banget Kalau disiksa Kalau dipukulin Sakit banget Tapi di tengah Kelemahan mereka Mereka justru Menyembah Tuhan Mereka justru Berdoa Sama Tuhan Mereka justru Memuji Tuhan Wow Karena Tuhan bilang Cukuplah kasih karuniaku Bagimu Sebab justru Dalam kelemahan lah Kuasaku Menjadi sempurna Karena Paulus tahu Karena Silas tahu Kekuatan mereka Bukan dari dunia Kekuatan mereka Bukan dari jeruji besi Kekuatan mereka Bukan dari penjaga penjara Tapi dari Tuhan Dari kuasa Tuhan Kuasa Tuhan Yang memampukan mereka Kuasa Tuhan Yang kasih kekuatan Sama mereka Di tengah Di tengah kelemahan mereka Sakit banget kali itu Digebukin Dipukulin Mungkin mereka berdarah Mungkin Mata mereka bengkak Atau Kayak gimana Tapi di tengah kelemahan mereka Mereka justru menyembah Tuhan Mereka justru memuji Tuhan Mereka gak jadi lemah Mereka bukan fokus Sama kelemahan mereka Tapi mereka fokus Sama Tuhan Wow Sama-sama bilang Wow Di live chat Wow Wow Dan apa yang terjadi Ketika mereka memuji Tuhan Menyembah Tuhan Berdoa sama Tuhan Gempa bumi terjadi Di dalam penjara itu Wah Wow Dasyat banget teman-teman Dasyat banget Dasyat banget Mereka lemah Tapi kelemahan mereka Tidak membatasi kuasa Tuhan Justru dalam kelemahan mereka Kuasa Tuhan dinyatakan So teman-teman Berapa banyak Hari-hari ini kita sedang lemah Entah itu lemah karena Hari yang buruk Lemah karena kalian sakit Lemah karena Hasil ujian kalian tidak sesuai Yang kalian inginkan Lemah karena Atasan kalian Marah-marah Karena pekerjaan Numpuk atau segala macam Mereka Kalian balik-balik Kita balik-balik Dari kantor Atau Dari Ngeliat Hasil pengumuman Jadi bete Jadi lemah Jadi bete Jadi gak berdaya Seberapa banyak Dari kita Hari-hari ini Yang mengalami seperti itu Teman-teman Aku mau bilang Teman-teman Jangan fokus Sama kelemahan kita Jangan fokus Sama masalah kita Jangan fokus Sama apa yang Sedang kita hadapi Tapi fokus sama Tuhan Karena Tuhan bilang Justru dalam kelemahan lah Kuasaku Menjadi sempurna Susah tau Lo kira gampang Lo ngomong doang Gampang Iya tau susah Usah teman-teman Effort Effort Bulan lalu Kita bahas effort Jangan fokus Sama kelemahan kita Teman-teman Justru itu Iblis seneng Kalau kita fokus Sama kelemahan kita Kita fokus nih Sama kelemahan kita Aduh Itu yang dijadikan Iblis Untuk menjatuhkan kita Dan akibatnya Menjauhkan kita Daripada Tuhan So teman-teman Yuk semangat lagi Yuk bangkit lagi Ayo semangat Semangat Beberapa hari yang lalu Saya bilang sama Salah satu Anak teens Semangat ya Semangat Ya mungkin kakak tau Semangat itu Kamu dengernya udah Udah gak ada Ini lagi lah Kayak Anggapannya kayak Apaan sih semangat-semangat mulu Eh udahlah Lu gak tau apa yang gue rasain Tapi percayalah Di balik atas semangat itu Ada Satu power Yang mendorong Bagaimanapun itu Mungkin kalian mendengar kata semangat Ah lu ngomong doang semangat Gak ada itu Bullshit No teman-teman Ayo semangat Semangat Jangan fokus sama masalah kita Jangan fokus sama kelemahan kita Fokus sama Tuhan Karena sumber kekuatan kita Tuhan Bukan dari dunia Bukan dari atasan kita Bukan dari hasil ujian kita Tapi dari Tuhan Ayo teman-teman Bangkit lagi Semangat lagi Semangat lagi Semangat lagi Semangat mulu Diarin Harus semangat Gak boleh lemah Gak Gak boleh lemah Gak boleh lemah Karena justru dalam kelemahan Kuasa Tuhan Jadi sempurna Bukan berarti kita harus lemah Tiap hari Biar kuasa Tuhan tuh nyata Tiap hari Enggak Gak gitu Enggak gitu Ayo teman-teman Jangan fokus sama kelemahan kita Jangan fokus sama kelemahan kita Fokus sama Tuhan Kalau kita fokus sama kelemahan kita Yang ada kita justru jadi Apa ya Jadi Ngeselin Bener gak sih Kalau kita fokus sama masalah kita Kita fokus sama Kelemahan kita Yaudah Iblis seneng Wah Anaknya ini Lagi Begini nih Dia gak cheer up lagi Wah Asik nih Ya gini nih Gue suka Teman-teman Teman-teman Sadar gak sih Kalau kita lagi Ngalamin kelemahan nih Kata-kata lemah kan Kata-kata kelemahan kan Banyak arti ya Entah itu lemah secara Just money Atau Lagi Bad situation Atau lagi ngalamin Hari yang jelek Hari yang buruk Itu bisa aja ya Pernah gak sih Tanpa kita sadarin nih Kita jalanin satu hari Satu hari itu Wah ngeselin banget Buat kita bete banget Mungkin bisa aja Kita lagi sakit Kita dateng ke kantor Atau dateng ke sekolah Dimarahin sama atasan Jadi bete Tapi di hari yang sama Kita suka cita lagi Cheer up lagi Tanpa kita sadarin Mungkin orang bilang Mudian banget sih loh Tapi aku mau bilang Itu bukan mudian Teman-teman Aku mau bilang Itu suka cita Yang Tuhan kasih Dalam hati kita Suka cita baru Yang Tuhan kasih Dalam hati kita Karena Tuhan naik ke surga Dia gak ninggalin kita sendiri Teman-teman He will give you Another helper Siapa sih Roh kudus Teman-teman Jadi kalau kita ngalamin Hari yang jelek Ngalamin Kelemahan Terus tiba-tiba Kita cheer up lagi Kita semangat lagi Kita tiba-tiba Semangat lagi Buat ngerjain tugas-tugas Itu suka cita yang baru Yang Tuhan kasih Bukan kita mudian Bukan Anak-anak Tuhan Yang berpegang teguh sama Tuhan Yang fokus sama Tuhan Pasti Tuhan kasih Suka cita yang baru Suka cita yang baru dikasih Pertanyaannya Kita pekang gak Sama roh kudus Kita pekang gak Sama another helper Yang Tuhan utus Yang Tuhan kasih Kita sadar gak Kita aktifin gak Kita aktif komunikasi Sama dia gak Mungkin beberapa teman-teman Udah pernah denger ceritaku ini Udah lama sih Jadi aku Mau ketemu sama seseorang Bukan seseorang juga Ada dua orang penting Dan Hari-hari sebelumnya Aku gak ketemu sama mereka Dan Giliran Hari yang terakhir Aku tuh udah males banget Aku udah bete banget Kayaknya gak ketemu lagi nih Males banget gue Tapi Saat aku bangun Aku doa gitu Tuhan Hari ini aku mau ketemu Tuhan pimpin ya Tuhan bimbing ya Tuhan tolong ya Tuhan pimpin ya Teman-teman tau Hari itu Tuhan lancarin semuanya Tuhan lancarin Teman-teman Aku ketemu sama orang Yang aku pengen ketemu Lancar banget Hari itu segala urusan aku tuh Lancar Berbeda ketika kita Ngejalanin hari Dengan Fokusnya kita Sama Pekerjaan kita Sama kita Fokusnya sama Tuhan Kita ikut sertain Tuhan Berbeda teman-teman Coba aja Tanpa kita sadari Kalau kita melakukan Sesuatu kerjaan Melakukan Sesuatu Tugas Tapi kita tidak Ikut sertakan Tuhan Pasti ngerasa Ada yang kurang Pasti ada ngerasa Ada yang kurang Pasti ada Tapi ketika kita Mengikut sertakan Tuhan Tuhan tolong Bimbing ya Rauh kudus bantu aku ya Bimbing aku ya Lancarin ya Bantu aku Aku mau ketemu nih Sama atas anakku Tolong ya Bantu aku Bimbing aku Pimpin aku Karena bukan kuat Dan gagahku Tapi karena rohmu Tuhan sendiri yang bilang Bukan karena kuat Dan gagahmu Tetapi oleh Karena rohku Kata Tuhan Ada lagunya kan ya Bukan kuat Bukan gagah Tapi oleh rohku Kata Tapi rohku Kata Tuhan Mengikut sertakan Tuhan Dalam kehidupan kita Efek Oh Wow Walaupun mungkin Ada Ada sedikit Bete-bete dikit Tapi Tuhan akan hibur kok Teman-teman He will give you another helper Dia gak tinggalin kamu sendiri Dia gak tinggalin kita sendiri Teman-teman So teman-teman Aku mau bilang Yuk Mulai hari ini Di tengah kelemahan kita Di tengah Hari-hari kita yang jelek Yuk fokusnya sama Tuhan Jangan sama pekerjaan kita Ya fokus sih Harus sama pekerjaan Itu harus fokus Tapi ikut sertain Tuhan Dalam kehidupan kita Itu yang akan Buat kita menjadi kuat Itu yang akan Menjadi kita Menjadi kuat Teman-teman Kekuatan kita Bukan dari dunia Kekuatan kita Bukan dari Atasan kita Bukan dari guru-guru kita Bukan dari HP kita Bukan dari laptop kita Tapi kekuatan kita Dari Tuhan Dari kuasa Tuhan So teman-teman Mulai semangat lagi Di dalam Tuhan Apapun yang Tuhan Percayain dalam hidup kita Yuk Semangat Apapun yang Tuhan Kasih Dalam hidup kita Yuk Kita terima Dengan suka cita Jadi kuat teman-teman Karena hari-hari ini Bukan hari-hari yang biasa Hari-hari yang kita lewatin Bukan hari-hari yang biasa aja Hari-hari ini Penuh dengan Berita-berita yang gak enak Di luar sana Tapi Yuk Kita jangan fokus Sama berita-berita yang ada di luar Kita fokus sama Tuhan Kita fokus sama Tuhan Justru dalam kelemahan Kuasa Tuhan Menjadi sempurna Teman-teman Teman-teman gak boleh ngerasa sendiri Karena ada Tuhan yang menemanin kita Ada Tuhan yang pimpin kita Ada roh kudus yang setia Sama kita Yuk kita satu dalam doa Tuhan terima kasih Untuk isi hatimu malam hari ini Tuhan Walaupun singkat Tuhan Tapi kami yakin Tuhan Ada maksud dan tujuanmu Tuhan Kami sadar Tuhan Di dalam kelemahan kami Tuhan Kami mungkin fokus sama kelemahan kami Tuhan Tapi mulai hari ini kami mau Tuhan Di dalam kelemahan kami Di dalam keterbatasan kami Tuhan Kami tahu kuasa Tuhan menjadi sempurna Kuasa Tuhan nyata Di dalam hidup kami Kami mau taruh Tuhan Segala kekhawatiran kami Segala masalah kami Ke dalam tanganmu Tuhan Tuhan pimpin kami Tuhan bimbing kami Kami gak mau berjalan sendiri Tuhan Di hari-hari ini Tuhan Tuhan bimbing kami Tuhan Pimpin kami Tuhan Karena kami ada sampai hari ini Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Tapi itu semua karena rohmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Ambamu berhenti berbicara Tuhan Tapi engkau tidak pernah berhenti berbicara Setiap kami Tuhan Pada setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami serahkan hidup kami Ke dalam tanganmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Happy Saturday teman-teman Tetap-tetap hati-hati Jaga kesehatan Tetap patuhi protokol kesehatan 3ME jangan lupa God bless you God bless you Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!